Intro Sobat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Yedi Otne Liline dari GKI Sunter, Jakarta. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami senantiasa membutuhkan tuntunanmu. Sebab itu, nyatakanlah maksud firmanmu, agar kami hidup benar seperti kehendakmu. Di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita kali ini adalah ketekunan yang dilandaskan pada 1 Raja-Raja Pasal 7 Ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Salomo mendirikan istananya selama 13 tahun, sampai seluruh istana itu selesai dibangunnya. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, Budiah tak putus mendoakan anaknya Bobby sejak ia difonis masuk penjara akibat transaksi narkoba 10 tahun yang lalu. Setiap hari, Budiah memohon ampun atas kesalahan anaknya dan meminta Tuhan untuk menjaganya selama di dalam penjara. Dengan air mata berderai setiap kali berdoa, Budiah berharap Tuhan mengubah Bobby menjadi manusia baru. Ketekunan dan doa Budiah ini tidak sia-sia. Setelah keluar dari penjara, Bobby terlihat aktif dalam komunitas anti-narkoba. Dia menjadi pendamping bagi para pemakaian narkoba yang sedang berjuang untuk keluar dari ketergantungan obat tersebut. Dia menjadi narasumber dari berbagai seminar tentang bahaya narkoba. Sahabat senior, Raja Salomo menunjukkan karakter ketekunannya ketika membangun istananya. Dia begitu detail memilih bahan, mengatur tata letak, serta konsisten membangun istananya sesuai dengan ukurannya. Salomo melakukannya selama 13 tahun, sebelum ia menggunakan istananya sebagai tempat pemerintahannya. Ketekunan merupakan karakter yang perlu dimiliki oleh setiap orang Kristen. Ketekunan bukan hanya sekedar bersikap ulet, tetapi juga kedisiplinan dan konsistensi terhadap tujuan yang sedang dikerjakan. Termasuk dalam hal berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya Engkau menolong kami untuk bertekun dalam doa, agar kami diubahkan dan melakukan pelayanan dengan benar dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah rendungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih.